Sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi sempat mengumumkan pemberlakuan tarif untuk bus transi ginjay sebesar Rp3.000 per penumpang. Namun kini, Dinas Perhubungan kembali melakukan evaluasi rencana penerapan tarif tersebut. Tarif belum dapat dipastikan besarannya karena harus dilakukan kajian dan evaluasi kembali. Kabupaten Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Gus Hendra mengatakan, uji coba dilakukan dari tanggal 13 Desember sampai 31 Desember. Fase uji coba ini juga sekaligus menjadi bahan evaluasi penentuan tarif ke depannya. Gus Hendra menyebut masih menunggu ketentuan nilai komersil untuk pemberlakuan tarifnya. Kita perkenalan dulu sama masyarakat. Nanti kalau sudah merasakan bahwa ada ketentuan yang mengatakan bahwa ini memang ada nilai komersilnya, baru kita simpan tarif. Pusteran Siginjai akan beroperasi dari Halte Tlanepura sampai Bapelkes Pijuan Muaro Jambi. Selain uji coba, masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini secara gratis. Hingga kini, Dinas Perhubungan juga belum dapat memastikan jadwal launching program inovasi baru bidang transportasi masal ini. Suci Mahayanti, Jambi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.